Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Berjumpa lagi dengan mata pelajaran saya yaitu Hiji Uka Kita absen terlebih dahulu yaitu dengan cara Kalian tulis pada kolom komentar dengan menyebutkan Nama, kelas, dan bilang hadir Sebelum masuk materi inti hari ini Kita ingat kembali materi sebelumnya Yaitu aktivitas gerak berirama Dimulai dari pengertian Asal-usul aktivitas gerak berirama Maupun pembelajaran gerak langkah kaki Dan gerak ayunan lengan pada senam berirama Untuk aktivitas pembelajaran langkah kaki Itu ada beberapa macam yang sudah kita belajari Yaitu langkah biasa, langkah rapat, langkah keselimpangan, langkah depan, maupun langkah silam Untuk ayunan lengan, yang pertama ada ayunan satu lengan depan belakang Ayunan satu lengan kesamping Ayunan satu lengan kesamping bersamaan dengan memindahkan berat badan Ayunan dua lengan depan belakang Dan lain sebagainya Nah sekarang kita masuk pada materi hari ini adalah aktivitas air Lebih tepatnya renang Nanti kita akan mempelajari Mulai dari pengertian asal-usul renang Ataupun bisa dikatakan sejarah Dan aktivitas pembelajaran renang Terima kasih telah menonton! Renang sangat berbeda dengan olahraga yang lain Karena bergerak di air Berbeda dengan bergerak di darat Gerak manusia di darat pada umumnya pada posisi tegak atau vertikal Dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya Sedangkan perenang yang bergerak di air Dalam posisi horizontal Di bawah pengaruh daya tarik bumi Dikurangi oleh daya tekan air ke atas Nah olahraga renang Dimulai sejak abad 19 di London Sekitar tahun 1837 Disitu hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu Popularitas renang terus membaik Dan pada tahun 1869 Beberapa asosiasi mulai muncul Sedangkan di Amerika baru tahun 1888 Mulai berkembang Dan tahun 1920 Berhasil merajai perlombaan renang internasional Mereka yang sangat menonjol dalam kejuaraan renang Antara lain Sydney Keville Pada tahun 1945 Robert J.H. Kipur Dari klub renang Universitas Yale Dan Lewis B. Henley Yaitu seorang wanita pertama yang berenang di Selat Inggris Gaya baru yang pertama adalah Seat Arm Stroke Atau Seat Stroke Yang merupakan Gaya ganti di mana Sisi perenang berada Dalam air Pada tahun 1902 Brigad Keville Perenang Australia Membuat rekor baru Yaitu Perenang sejauh 100 meter Dalam waktu 48,6 detik Keville menggunakan Arm Stroke Akan tetapi Mengubah tendangan kaki Dari guntingan Menjadi kipasan ke atas dan ke bawah Gaya ini selanjutnya Dikenal dengan nama Australia Crow Perkembangan renang di dunia Pada tahun 1935 Telah membuahkan bermacam-macam gaya renang Di antaranya adalah Gaya dada Atau beast stroke Gaya punggung Atau backstroke Dan gaya kupu-kupu Atau butterfly stroke Pada olimpiade tahun 1908 Orang-orang telah berani Mengarungi lautan Dan menyeberangi sungai-sungai yang besar Hanya dengan rakit Kemudian lambat laun Berkembang ke seluruh pelosok tanah air Dan berdirilah kolam renang Yang pertama kali di Indonesia Yaitu Di Jihampelas Yaitu Di Bandung Pada tahun 1904 Tanggal 24 Maret 1951 Perdirilah Perserikatan berenang seluruh Indonesia Yang disingkat dengan PBSI Dengan keduanya adalah Purwoso Darmo Kemudian pada tahun 1952 BBSI Diterima menjadi anggota VINA Yaitu Organisasi Renang Dunia Dan pada tahun 1957 BBSI Diubah namanya menjadi PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia Pada pub ini Kamu akan mempelajari Aktivitas pembelajaran Renang Gaya Dada Bentuk-bentuk Aktivitas pembelajaran tersebut Adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Hold on a second Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton